Halo nekster Covid-19 masih menghantui kawasan Cirebon Timur Bantuan demi bantuan pun sudah digilurkan secara bertahap oleh pemerintah desa masing-masing Tak terkecuali PMD Sepaburan Lor Dengan ku Bapak Heri Castari Dana desa yang dicairkan sebesar 15% dari total keseluruhan anggaran Mekanisme penyelurannya berbeda-beda Ada yang sesuai petunjuk teknis, aturan, ada pula desa yang membagikannya dengan merata Sehingga kuota penerima manfaat menjadi lebih kecil dari yang seharusnya Namun tidak demikian dengan PMD Sepaburan Lor Yang membagikan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh camat Pabuaran Bapak Holikus Surur Dan Muspika Pabuaran Kubu Pabuaran Lor Heri Castari mengatakan Bantuan untuk 176 kakak bulat diberikan sebesar 600 ribu rupiah Terang saja hal ini disambut baik oleh warga penerima Bantuan yang awalnya diberikan di kantor desa secara simbolis kepada sekitar 50 orang Dilanjutkan dengan berkeliling ke rumah-rumah warga untuk memberikan bantuan tersebut Tentu saja Kubu Pabuaran Lor ikut memantau langsung jalannya pembagian bantuan Ia berharap Bantuan dari pemerintah yang diberikan Bisa memberikan manfaat yang maksimal Terlebih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini Tak lupa Kubu Pabuaran Lor juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI Jokowi Dodo Kementerian Dese Kementerian Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan tentu saja Pemkap Cirebon Dan apapun dampak dari pangkupik Sehingga pemerintah yang diberikan Untuk tahap pertama Setelah 176 Dan Alhamdulillah Kewalitahan Desa kita sesuai dengan Kusbiasi Yang bisa tiga Bapak Presiden RI dan ketua BPS Bahwa untuk desa pembuatan orang Jangan dipotong-potong Bintukan saja sebuah kepada orang-orang Untuk penyelidikan ini Daripada Bapak Presiden RI Yang bahwa tadi sudah cukup jelas Yang papalkan dikambilkan oleh Paku Pembangunan Lor Paku Kewalitahan Sari Bahwa para Bapak dan Ibu Menerima BKT Kementerian Dese Bapak Lantung Kuning Sebesar 600.000 Jadi Paku Menerahkan sesuai dengan aturan Aturan Kementerian Dese Dan Kementerian Dese Dan Kementerian Dese Dan Kementerian Dese Bahwa Penerima BNC Dara Dese Yang berdampak dari COVID-19 Itu akan menerima 600.000 rupiah Jadi tidak diberi Rata-rata Sinsap-sinsap Itu Untuk 600.000 rupiah Ini Pemerintah Biasa Paku Kementerian Dese Kementerian Dese Menikuti aturan Dari Pusat Kementerian Dese Lalu Dibatangan Dase Kementerian Dese Dabuh 5 Kementerian Dese Sinsap-Sinsap-Kednik